Intro Anjabirin R.A 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 soko kanjeng nabi washtan syako lantistin syak nyerot banyumaring irum soko kanjeng nabi minkafin sangking epek-epek wahidhatin kang siji yaf'alu hale agawe soko kanjeng nabi edhalika ingiko-ngiko summaat khala illa akhiri salasan lawan penggeluh mutafakon aleh jadi ini nganggung dirijinya dilepuk ini ada golongan irum terus langsung digebrek saja jadi prakteknya satu kemungan langsung kalau diserot langsung digebrek saja ini kemung kalau diserot yang ingin nyerot atau kamu sih terserah biasanya kan kemung nyerot langsung di ini digebrek saja kalau dimuntah saja digebrek saja orang ini digebrek saja seperti ini wajah mutafakon aleh bahwa ananasin radiyallahu anhu kola ro'am mersani an nabi yusof ro'am mersani anu kata ro'am mersani anu kata dan dikataan kemungan tetap di dalam 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 ro'am mersani misluh dhufri utawi sepadan lalu yusif yang orang yang kata ro'am mersani anu kata ro'am mersani anu kata so'am mersani anu kata ro'am mersani anu kata ro'am mersani anu kata jadi kalau mau mengirit ini moodnya hanya satu mood mandinya satu sok sampai ketambah lima mood jadi kalau ada yang praktek kadang saya menggunakan siwur saya menggunakan cemokan itu kan kesalahan mereka itu ya pakainya mungkin itu hitungannya saat mood kayak wudhu cukup tapi kan tangannya kan blusok-blusok kalau ini siwur jadi temetes-temetes meronung jadi koyok-koyok menghiraukan mustakmal dan tidak ya itulah parahnya kalau campur aduk madhab madhab tidak tentu comot sana sini yang penting sesuai dengan kemauan madhab mereka ini diri kan bermadhab ada aturannya kita boleh bontak ganti madhab asalkan satu kohdiyah satu paket ini kalau mau wudhu kalau pakai wudhu ya kalau mau sholat kalau pakai sholat kan kalau wudhu seperti itu terus kalau mau ingin poso berarti pakai wudhu pakai wudhu jangan wudhunya imam syafi'i sholatnya imam malik itu nanti namanya tergolong talveq talveq itu numpuk-numpuk madhab numpuk-numpuk amaliyah lintas madhab itu lintas madhab itu nanti malah di-fasek tidak boleh seperti itu kalau ada kan umpamu dewi sepatutnya melu kohol mudahnya di imam lain ini kok ada koholnya enak di luar tapi nanti konsekuensinya kita harus mencari kohol yang berat harus dipakai untuk nambel kohol yang ringan yang tadi kita pakai ini men tetap imbang walaupun cari mudah tetap nanti diimbangi cari kohol juga yang berat yang nanti kita lakukan jadi tidak selamanya diberi kemudahan saya kok fasek ini munuh jadi gampang lakukan yang buang panggap berat 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 imam ini boleh boleh saya saya melu mas apa aduh ini nikah tanpa wali yang penting pada seneng seneng ya bu ini saya kelecet saya saya melu mas apa imam yang subur saya bu june pirang pirang tidak berat tidak sampai di raga dan tidak memberitah yang berat bingung yang Natomiast di yang lakukan yang harus disitu soko akad fayus biumongko nyempurna ake soko akad al-udhu'a yang kuduni umaya kulu muka karakari ngucap soko akad ngucap yang lapat asyadu alla ilaha illallah wahdaw khalis wijini Allah la syarika ora ono jenisi perkorokan nyekutani kumujud lahu gaduhi Allah wa asyadu la niksani insun anna muhammad dan insa kemenekan di nabi muhammad abduhu iku kaulani Allah wa rasuluhu lan utusani Allah illa futihat angin dan buka lahu gaduhi ahad abuwa bun jannati obo piro piro lawani surga as-samaniyatu kankono wudhu yad hulu manjim soko akad min ayyiha sangking ndi ndine samaniya sya'a kankarab soko akad akhroca ngeriwata keku ing hadis muslimun soko imam muslim patirmidhi ulan imam pirmidhi wa jadala nambai soko atirmidhi nambai ing lapat Allahumma duk Allah ij'al mugim dade akhe pancenengam ni ing insun dade akhe minat tawa bina sangking piro piro wongkang podotobat waj'al mugim dade akhe pancenengam ni ing insun minal mutatoh hirina sangking piro piro wongkang suci kabe kalau kita mau berdoa ini setelah selesai nuju nanti kita dibukakan pintu surga yang ada delapan dan kita terserah mau masuk dari pintu yang mana malah kalau ini pintu yang ada di kakak si kakik pintu yang ada di jebakannya itu ada di jebakannya yang ada di kakak maksiatnya tapi wah yang penting pintu ini terbuka sama lalu di arah itu malah buka kok jadi orang itu bisa bahaya kakak maksiat cara kita bisa mendapatkan surga ini cara mendapatkan ridho ini segala cara kita lakukan entah yang dari maka kita bisa masuk surga cara-cara lainnya kita bisa mengibadakan diri ke tempat ini biar banyak kita bisa mengatakan diri ke tempat ini kita bisa mengatakan diri ke tempat ini terus kita masih diperkenankan untuk masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh